Panitia Pemilihan Kepala Desa Gadung Kecematan Tobohali, Kabupaten Bangka Selatan, mensosialisasikan pilkades serentak kepada para tokoh agama, pemuda, dan masyarakat di daerah tersebut. Ketua Panitia Pilkades Gadung Suyanto mengatakan, sosialisasi yang digelar bersama aparat pemerintahan desa dan anggota BPD ini dilakukan untuk mensosialisasikan Perbub No. 27 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa. Suryanto menjelaskan sosialisasi Perbub tersebut terdiri dari mekanisme pencalonan, data pemilihan, dan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Selain itu, sosialisasi ini penting dilakukan karena adanya perubahan mekanisme pemilih, sebab pemilih yang berhak menggunakan hak pilihannya yaitu harus mendaftarkan diri di daftar pemilih tetap. Dirinya mengatakan jika tidak perubahan dan sesuai dengan jadwal pilkades serentak akan dilaksanakan tanggal 8 Desember mendatang. Inti sosialisasi pada hari ini yaitu mensosialisasikan Peraturan Pemati No. 27 Tahun 2021 Selain itu, Suryanto juga menjelaskan sejauh ini persiapan-persiapan yang telah dilakukan, yaitu pembentukan pemilihan sudah terbentuk oleh BPD pada tanggal 30 Juni kemarin. Usai dibentuk pada saat itu, pihaknya telah menggelar sejumlah kegiatan.